Jembatan penghubung antara Negeri Limau Kaum dan Negeri Balimbiang, Kaupaten Tanah Datar, terputus diterjang lahar hujan Gunung Marapi. Terputusnya jembatan penghubung mengakibatkan dua wilayah terisolasi. Saat ini warga membutuhkan bantuan logistik dan air bersih. Asalnya banjir lahar hujan mengakibatkan sumber mata air warga Lereng Gunung Marapi tidak bisa lagi menyuplai air bersih. Sementara berdasarkan data pusat pengendalian operasi BNPB, berjam 12 siang korban meninggal tercatat 62 orang. Sementara korban yang masih dinyatakan hilang mencapai 25 orang. Sementara itu memasuki hari kelima pencarian Rabu kemarin area pencarian korban banjirlan lahar hujan di Kaupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, diperluas dan personil tim pencarian ditambah dari TNI Polri, Basarnas hingga Sukarelawan. Selain penambahan personil, pencarian juga melibatkan dua anjing pelacak dan menggunakan drone. Selain pencarian, hari ini Pemkap juga memaksimalkan proses pembersihan kawasan terdampak dari material sisa banjir lahar hujan. Satu batalion marinir, satu batalion TNI AD, satu batalion Polri, dan juga Basarnas hingga lawan ada empat batalion kita siapkan hari ini untuk dalam pencarian. Untuk alat berat sampai saat ini, tentu kalau ada yang masih ingin membantu kami menerima, tapi yang ada kami maksimalkan. Masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari rumpur.